Seorang pria warga Kelurahan Lobuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, berinisial NA, tewas ditangan istrinya sendiri setelah dianiaya menggunakan kayu saat tertibur pulas, Kamis Jinihari. Kasus kembunuhan bermula saat korban tiba-tiba menuding istrinya, berinisial SA, telah bermain serong dengan anak perantunya sendiri, hingga keduanya cekcok. Kesal karena tuduhan tak diakui sang istri, korban lantas mengancam akan membunuh pelaku. Mendapatkan ancaman tersebut, pelaku kemudian menganeaya suaminya yang tengah tertidur lelap hingga tewas. Apolresta Samarinda, Kombespol, Arifaddi menyampaikan, usai menganeaya pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi. Karena sudah enggak ingin ya, di satu sisi keadaan takut, di satu sisi ya seperti sudah ini lah, di luar kontrol, dan yang persangkutan mengakui. Selain menahan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kayu ulin yang digunakan pelaku untuk menganeaya korban. Terima kasih telah menonton!